Ledakan terjadi di sebuah rumah di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, 11 Maret 2023, malam. Akibat ledakan ini seorang warga bernama Ahmad Hasan Rifai 20 tahun meninggal. Selain itu, ada dua warga yang mengalami luka-luka yakni M. Rizki Abdullah 14 tahun dan Sarifuddin 11 tahun. Diduga ledakan yang membuat dua rumah hancur ini merupakan ledakan dari bahan pembuatan petasan. Seorang warga sekitar, Kusrin 72 tahun mengatakan ledakan terjadi setelah warga selesai Salat Maghrib. Tiba-tiba, ada suara ledakan keras sekali. Padahal, rumah saya dengan lokasi rumah yang meledak berjarak sekitar 1 km, paparnya, Minggu, 12 Maret 2023, dikutip dari tribunjatim.com. Ia bergegas mendekati sumber suara ledakan dan menemukan dua rumah sudah hancur. Saat saya mendekat, ternyata dua rumah sudah hancur. Ada korbannya juga dan langsung dibawa ke rumah sakit, imbuhnya. Korban yang meninggal ditemukan dalam keadaan penuh luka bakar di beberapa bagian tubuh. Sementara itu korban Rizki mengalami luka di bagian kepala karena tertimpar runtuhan bangunan, sedangkan Sarifuddin mengalami luka di bagian perut. Korban meninggal yang bernama Hasan telah dimakamkan di TPU setempat pada Sabtu, 11 Maret 2023, malam sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saudara korban meninggal, Lia mengatakan Hasan berada di rumah kakeknya ketika terjadi ledakan. Saat kejadian itu Hasan berada di rumah mbahnya yang meledak, setahu saya dia sendirian di situ. Sedangkan dua korban yang luka itu di rumah mereka sendiri. Masih saudara. Rumahnya sampingan. Terus tiba-tiba ada ledakan itu, ungkapnya. Kapolsek Kasembon, AKP Guguk Windu Hadi mengatakan korban meninggal saat berada di rumah kosong milik almarhum kakek korban. Menurutnya ada lima bangunan yang rusak akibat ledakan ini, mulai dari rusak ringan hingga berat. Lokasi ledakan di rumah kosong milik almarhum Bapak Sain yang merupakan kakek korban meninggal. Kemudian rumah Bapak Mualif kondisi atap dan tembok rusak parah, paparnya. Tim Lapfor Polda Jatim masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab ledakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.